Nah jadi kita disini ada Mitsubishi Mirage tahun 2012, ini tipe GLX ya, tipe GLX itu manual kalau GLS itu Matic Nah ini yang belum facelift tahun 2012, jadi disini dia headlamp masih standar sih, crystal multi reflektor yang gak usah gue jelasin banyak-banyak Nah Mirage GLS, GLX itu aslinya sebenernya gak punya foglamp, cuma ini ditambahin foglamp Dan kalau yang belum facelift tuh grillnya tuh masih tipis ya disitu, kalau yang facelift kan jadi lebih melebar tuh, grill bagian atas kumisnya Mesin Mesin tuh dia tuh 1200 cc, 3 silinder, dengan tenaga 77 horsepower Dijual di Ikiki Bintang Motor, bursa mobil Citra Raya Tangerang, nanti nomor saya tar deskripsi Mitsubishi Mirage ini mobil yang sebenernya udah discontinue ya, sama kayak Nissan March juga Karena ya, ini mobil apa ya, kelasnya tuh nanggung gitu Nah, sama Etheos juga sih sebenernya, itu 3 rival tuh, Mirage, Etheos, sama March Nah disini dia, pelaknya pake Vogue TE37, dengan profil bannya, 195 45 ZR16, 16 inci, stand defender, disitu di espion, suara bodi ya Ini dia, door handle model kayak gini nih, model cepol Ini layout door trimnya Dan ini layout dashboardnya Keluar dah tuh langsung hawa-hawa panas dah dalam mobil ini Nah, door handle di akrom, ini ada window lock, power window, auto cuma sisi driver, power door lock Power door lock gak ada, power door lock Ada door pocket sama ada speaker dan door pocket di bawah Pengantaran jok udah ada registernya ya disini Ini yang transmisi manual, ada untuk buka mesin di bawah situ Ini ada electric mirror, itu struktur fokumen tambahan, dan ini kisi AC Yuk kita nyalakan Kuncinya, seperti ini ya kuncinya Nih, standar sih, kayak gini doang Nah, setirnya tuh dia kayak gini ya, model tiga palang Belum punya airbag juga mobil ini Pengaturan stir Tilt, belum telescopic aja dia Disini dia ada saklar wiper dan intermittent, bisa diatur interval waktunya, udah bisa tuh Nah, di bawah juga ada saklar lampu Disini dia ada sisa bensin ya, ini udah gedip-gedip, ada kilometer 127.000 Sama ada banyak indikator-indikator ya sebelah sini Dia ada trip atrip average range Udah, ini seenggaknya ada MID dikit-dikit lah Dashboard dia hard plastic, disini dia plastik warna hitam glossy Ini ada tombol hazard Lalu disini dia, ini height unitnya double din, cuma dia nggak layar, tapi model tampilan gini Bukan layar yang wide, tapi dia layar kecil tampilan Ini jam digital juga AC juga udah digital, ada speed fan, front rear defogger juga ada Open close air, sama ini mode AC-nya Ini pengaturan suhu AC-nya udah lengkap lah pengaturannya, nggak ada yang di nerf Ada tempat penyimpanan, cover holder 2 Disini transmisi dia metik lagi, manual, 5 speed Ini dia ada park brake, cover holder 2 disini Satu disitu, bawah Joknya udah disarungin ya, warna hitam merah begini Sering banget gue ketemu yang kayak gini-gini ya Seatbelt disitu dia juga Nggak tertutup cover ya, cuma nggak register doang Hand grip dia model, apa sih, model retract disini Sun visor dia Sun visor disini dia polos Ini lampu baca ya, diganti LED Sepinil tengah ada inek view Ini ada boneka sapinya ya Sun visor, nah disini baru ada kaca sama card holder Di bawah dia ada laci, disitu Yang terbuka, yang bagian atas Di bawahnya yang tertutup Itu kisah-kisah buletnya Ini kita ke baris kedua Ini LED trim belakangnya LED trim belakang ya, udah begini doang Nggak usah gue jelasin lah ya Nah, untuk geduk di belakang sendiri Dia lega nih Ada CB pocket dua-duanya Hasil sarungan Ini mobil kecil, tapi kabinnya lumayan luas Ini, nggak sempit gue Seatbelt, nggak punya ya baris kedua Ada headrest disini kecil Nggak punya hand grip juga Ini, lewat dashboardnya Bener-bener mobil yang kelasnya rada nanggung ya Nah, city car Sekarang Mitsubishi apa ya Sekarang Mitsubishi lebih ke SUV sih Kalau kata gue mah Nah, rem belakang dia Tromo Ini desain dari belakangnya Disini logonya Mirage Mirage Stop rem dia Standar Boleh lam semua Tapi dari warna-warnanya Ini fungsinya Udah pada tau lah kalian Ini lampu sen Mundur Ini stop lamp Di bawah juga ada Parking sensor Atau sensor parkir Modelnya hitam Tompel-tompel gitu Rear wiper Spoiler belakang atas Rear high mode stop lamp Sama rear defogger Bagasi dia handle sebelah sini Tengah Terekspos banget Nah, dia ada separator juga ya Walaupun cuma ada satu tali Gue bingung ini antara ilang Atau emang dari sononya Kayaknya emang dari sononya sih Tuh Di bawah dia Ben serep ya ini Solok OM-nya juga Diratain dulu Nah, kursinya ini Buat dilipet Bisa sih Sebenernya dilipet ini Nah, ini tuasnya nih Buat dilipet kursinya Cuma Kayaknya keras dah ini Jadi yaudah Ini mobil unit dijual di Kiki Bintang Motor Bursa Mobil Citar Raya Tangerang Oke Kalau nanti Kalau kalian minat Nomornya saya tar deskripsi ya Dadah Bersambung Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa